Pembatasan Lalu Lintas Ganjil Genap Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika pak nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil, begitu pun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Ada pun pengucualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya. Ganjil Genap Pak Gadis Kesehatan Pembangunan di 2016 untuk satu garasi AGD, kemudian dua rumah sakit tipe D dan 18 bus kesmas sekarang sedang berjalan. Memang baru fondasi dan beberapa sudah mulai naik, cuman nanti diperkirakan akan selesai 100 persen karena bentuknya berikat, Pak. Jadi semuanya sudah berjalan. Kemudian yang untuk 2017 memang itu akan ada pembangunan atau rehat total dari bus kesmas sebanyak 5 bus kesmas kecamatan, 29 bus kesmas kelurahan. Kemudian pembangunan dan pengembangan 5 RSUD kecamatan, pembangunan di RSUD kecamatan Cipayung, kecamatan Kebayoran Lama dan pengembangan RSUD kecamatan Cilinjing, rumah sakit umum daerah kecamatan Poja, rumah sakit umum daerah kecamatan Keramatjati. Dan pembangunan rehat total untuk bus kesmas pada Jakarta Pusat ada 50 lokasi, Jakarta Utara 4 lokasi, Jakarta Barat 8 lokasi, dan Jakarta Selatan 7 lokasi, Jakarta Timur 10 lokasi. Ini sudah dilakukan untuk lelak, dan sudah menunggu pemenang ya, Pak Bres? Ya. Menunggu pemenang. Coba. Yang 2017? Ya. Oke. Hati-hati nanti dijawab lho dua hal tadi lho, Pak Bres.